Itulah Ibn Atwa'illah yang usianya saat itu baru 16 tahun Begitu mendengar ucapan-ucapan dari murid-murid Syekh Abu Abbas Al-Mursi Maka menolak bahkan cenderung menentang ya Menentang ucapan-ucapan Syekh Abu Abbas Al-Mursi yang dinukil oleh murid-muridnya Bukan langsung ya, gak ketemu dengan orangnya secara langsung Nah saat itulah kemudian beliau pulang ke rumahnya Sampai di rumah kemudian beliau merenung Wah gak bener saya ini Saya ini menyalahkan orang, menyalahkan pendapat orang Tapi saya gak pernah denger langsung dari orangnya Belum tentu yang bersangkutan ngomongnya seperti itu Bisa jadi yang menukil yang salah Bisa jadi yang mengutip yang gak paham